Intro Pemirsa terima kasih PN masih bersama kami berita selanjutnya maha barakan Umat muslim di seluruh dunia menyambut kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah Sebelumnya wajib hukumnya melakukan zakat fitrah nangkaya di masjid besar Atakwa Jalan Ayani Pal 4 Banjar Masin Timur Sehari menjelang perayaan Idul Fitri warga muslim mulai melaksanakan zakat fitrah Di masjid nang terletak di jalan raya tersebut Umat muslim di seluruh dunia kadahannya menyambut kemenangan Idul Fitri 1444 Hijriah Dengan melaksanakan sholat id maupun bersilatur rahmi dengan sanak keluarga Namun sebelumnya melakukan zakat fitrah nang merupakan wajib hukumnya Untuk membersihkan diri dari segala perbuatan nang mengurangi pahala di bulan Ramadan Sedangkan pelaksanaan zakat fitrah bisa dilakukan di berbagai tempat Baik di masjid, musholah maupun panti asuhan Salah satunya di masjid besar Atakwa Jalan Ahmad Yanipal 4 Banjar Masin Timur Sehari menjelang perayaan Idul Fitri Warga muslim mulai melaksanakan zakat fitrah di masjid nang terletak di jalan raya ini Warga pun diberikan kemudahan untuk berfitrah Karena barasnya disediakan langsung dengan berbagai jenis wanharganya Rusmini salah seorang nang menjediakan baras Wai Takwani Prima TV jelang tengah hari Jumat 21 April 2023 memadahakan Sejak tiga hari menjelang lebaran penjualan baras untuk berfitrah mulai meningkat Rata-rata jenis baras yang menjadi pilihan warga adalah jenis mayang maupun unus Menurut Rusmini, barasnya sudah ditimbang wan dibungkus sesuai dengan syarat berfitrah Yaitu 2,5 kilogram atau 3,5 liter Dengan harga sesuai dengan jenisnya yaitu mulai 50 ribu rupiah sampai 70 ribu rupiah sabungkusnya Dua hari, tiga hari dah Tiga hari inilah Berarti Pia ini menghabiskan berapa rak untuk menjual berfitrah? Biasanya puncaknya di hari berapa? Puncak yang rame banar? Malam hari raya Malam hari raya Berarti ini sudah disiapkan, sudah ditimbang dan sebagainya Harganya beda-beda kacil? Beda, ini 70 ribu rupiah Ini janturnya, 70 ribu rupiah, 65 ribu rupiah, 40 ribu rupiah Tergantung yang nukar gitu Biasanya yang berapa harga sulitarnya, kalau yang mayang kan 20 ribu rupiah Kalau yang sekitar sedang-sedang itu ya Yang 65 ribu rupiah Kalau yang mayangnya itu tadi Berarti 2,5 kg lah Berarti lah Hitungannya berapa? Kalau kilo 2,5 kg Kalau literan? 3,5 liter ini Berapa? 3,5 liter Biasanya kan orang 3 liter, 1 mok lah Ini 3,5 liter ini Kayak apa nih Bu? Di tahun ini orang yang menukar baras sudah kayak ini Ini di wadah piani dibandingkan Ramadhan sebelumnya kayak apa? Ramadhan kemarin Rame banget Kalau dulu berapa hari anak hari raya tuh yang rame tuh? Ternyata 3 hari sebelum hari raya sudah rame Kalau ini masih? Ini rame tadi, ini mulai sudah mulai rame Mulai dari kemarin sudah rame dah Mulai dari kemarin sudah rame hari ini Oke Paling jauh dari mana Bu? Jadi yang datang bawa fitrah disini juga? Yang nukar disini juga? Ada piani? Sekitar-sekitar disini juga Oh orang disini juga Oh orang disini juga Kalau ada yang singgah ke masjid dari yang mana anak kulkem ada yang bawa fitrah? Belum lah Belum, biasanya sore Sore biasanya lah Sore, itu orang anak kulik langsung Sementara itu petugas penerima zakat fitrah Masjid Attaqwa Sarkandi memadahkan Tahun ini ditargetkan baras dan terkumpul sekitar 700 kantong Yang nantinya akan dibagikan ke sejumlah RT yang berada di sekitar masjid Attaqwa Banjarmasin Menurut Sarkandi baras yang terkumpul kadang langsung dibagikan pada warga Namun diwakilkan pada ketua RT yang akan membagikan kepada warga yang berhak menerima Wan sesuai dengan data yang telah diserahkan pada panitia masjid Di sini, nah di tahun ini apa dibandingkan tahun Ramadhan tahun semalam Pak ya? Untuk kegiatan penerimaan dan pelayanan Amil Jakat Fitrah di Masjid Attaqwa ini Kita tetap seperti tahun-tahunya lewat Cuman mungkin pada kesempatan tahun ini kita beda cara pengelolaannya Untuk tahun ini kita dengan cara Kita mendata ke wilayah RT yang berada di sekitar di luar masjid Attaqwa Jadi untuk pembagiannya kita lewat perantara RT Jadi tidak ada mengumpulkan warga di masjid ini Jadi perwakilan dari RT ngambil sesuai dengan data yang sudah kita terima beberapa waktu Berapa mungkin data warga yang akan menerima tahun ini Pak? Yang tahun ini kita persediaan untuk beberapa RT yang ada di komisinya Sekarang sama persediaan kita berapa lebih 200 angkong beras yang dibagikan kepada beberapa RT Pak sejauh ini yang melakukan Jakat Fitrah di sini Pak? Dari mana warga mana setau ini? Untuk di mesin besar Attaqwa ini karena lokasinya berada di posisi jalan protokol Jadi kita menerima Jakat Fitrah ini dari berbagai persen masyarakat Nah itu masyarakat umum yang berlalu lintas yang ada di banyak masin Dan juga masyarakat yang berada di sekitaran mesin besar Attaqwa ini Pak puncaknya berarti nanti terjadi pada kapan nih Pak? Ya, kalau puncaknya biasanya terjadi pada malam hari raya Kalau seandainya malam ini dan pemerintah menghubungkan Malam hari raya, hari Juhat Kemungkinan besar puncaknya pada setelah maghrib nanti Yang cukup banyak besar masyarakat kita Terima kasih Terima kasih